Kita ke informasi selanjutnya, maraknya aksi kekerasan bersenjata menjelang pemilu membuat sejumlah caleg mengaku takut untuk berkampanye. Mereka khawatir aksi kekerasan menimpa mereka saat melakukan aktivitas partai. Meski suasana di Kabupaten Biron relatif berjalan normal pasca insiden pemberondongan bersenjata yang menewaskan tiga warga, sejumlah caleg menyatakan ketakutan jika melakukan aktivitas partai apalagi menggunakan kendaraan yang beratribut partai. Pasalnya, berbagai kekerasan bersenjata terus terjadi menjelang pelaksanaan pemilu dan sangat meresahkan warga. Salah satu caleg demokrat, Muazzina, mengaku was-was dengan insiden pemberondongan yang terjadi Senin malam. Akibat kejadian itu, Muazzina enggan memanfaatkan sisa waktu kampanye karena takut teror bersenjata menimpa dirinya. Ia berharap polisi segera mengambil tindakan tegas agar pemilu dapat berjalan dengan baik di Aceh. Contoh, ketika kita mau sosialisasi di malam hari, itu kita tidak akan berjalan. Terus yang kedua, ketika kita mau berjalan, kita itu berjalan, ini sebenarnya dibikuti atau tidak. Ya, hal-hal seperti itu saya rasa wajar ya, semua polisi itu harus safety dengan keselamatan. Cuman saya mengingat... Terima kasih telah menonton!